yes oh santai santai oke guys ya Saya sudah ada di mobil, run, kita running ke Pemalang, kita running ke Pemalang, kita akan briefing, kita akan supervisi di Pemalang. Walaupun Papa Bos ini suka membimainan, suka gengeng salang kemari, tetap pekerjaan adalah nomor utama yang paling utama. Karena kalau pekerjaan Papa Bos berhabis, nanti dampaknya seluruh usaha Papa Bos, jadi lesu dong. Ya, biar usaha tetap fresh, walaupun kita enjoy, pekerjaan tetap lancar, pekerjaan tetap beres, maka harus di cek dan diperiksa. Ya, Bapak Bos setiap awal bulan, biasanya hari Senin, itu Bapak Bos selalu cek seluruh pekerjaan karyawan, semuanya tetap lancar. Dan nanti kita akan coba ini, di Pemalang itu ada belut, suka nggak bro belut? Bucang belut? Coba deh, belum tahu bos. Bucang belut santan, bucang belut santannya, campur tauge, woy pokoknya. Mantap, jos dah, nanti. Suka nggak Pak Sopir? Eh, kamu Majis, suka nggak? Mantap. Ini? Alfian, suka. Alah, biasanya nggak suka. Iya. Pak Aji suka ya? Suka, siap. Biasanya ini paling gaul dandannya, nggak tahu nih hari ini kenapa sih. Bisa resmi amat begitu ya, pada... Tadi habis lari kirim mobil dulu sih. Tadi malam, tadi malam udah di... Saya tahu, udah di... Halo Pak Aji, besok lanterin saya kan, baru saya yang gaul dong. Oke guys, nanti kita ketemu di Pemalangnya ini. Kita konsentrasi dulu, kita lagi perjalanan. Nanti kalau saya banyak cuap-cuap nih di jalan, nanti konsentrasi Pak Aji. Pak Aji, biar konsentrasi dulu. Nanti kita sampai Pemalang, kita review lagi. Tuh, kayaknya itu lagi... Mas Alfian kebanyakan channel, akhir-akhir. Tapi nggak apa-apa sih. Biarlah dia berkembang. Oke, stay tune. Tetap di channel Papa Bos ya. Tuh, kita ketemu di Pemalang. Oke. Tuh, gue ketiduran ya, bro ya. Tuh, gue ketiduran ya tadi ya. Masih lo syuting kan? Oh, enggak-enggak. Aduh. Kalem gue otot. Barangkali gue lagi aduh. Tuh, Pemalang. Kita udah nyampe Pemalang. Ikhlas. Masih kita harus ikhlas selalu ya. Ikhlas. Jadi kalau keikhlasan, kita berperiksa dengan ikhlas. Insya Allah, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari Busti Allah. Jadi setiap langkah kita itu adalah ibadah. Kita niatkan untuk ibadah. Supaya kita ini mendapatkan pahala. Dapatkan ganjaran. Jadi segala lahat kita, kita menolong orang apa-apa segala ikhlas. Jadi sesuai dengan Pemalang ikhlas, Masyarakat Pemalang insya Allah rata-rata berhati ikhlas. Jadi motong ini ke Pemalang ikhlas. Nah itu sawah-sawah yang keren ya. Itu ketanian lagi Pemalang ini. Ini ya. Mantap, kita sudah sampai di Pemalang ikhlas. Ini kita mau makan siang dulu apa mau ke kantor dulu ya? Kantor dulu kayaknya ya. Nanti sekalian si Paul, namanya Paul. Itu diajak makan sekalian. Orang yang ganteng loh. Kalau manajer-manajer atau apa namanya yang dibawah saya itu. Itu insya Allah lah. Mudah-mudah semua enerjik-enerjik semua. Jajaran saya itu mudah-mudah dan enerjik. So pasti ganteng tuh. Dan Pasalvia juga ganteng. Mas Agung juga ganteng. Ya nggak. Mas Paul apalagi ini keren. Nah nanti yang memang agak serius tuh yang di Selatri karena S2 ya. Beliau, Pak Wakilnya tadi tuh kayaknya agak serius karena dia memang tipe smart. Dia masih mudah smart dan bagiannya S2. Dia itu backgroundnya dari komputer IT. Jadi saya rekrut supaya untuk memperkuat tim Goni Jaya. Coba deket tim-tim Goni lah. Goni Group supaya semakin eksis. Jika misi enerjiknya gagah sih. Gagang lah. Cuma kayaknya perlu dirapikan. Supaya lebih milenial. Oke bro. Oke. Kalau masuk awal ini yang akan kita ketemu ini. Bapak benar-benar. Sip. Kekalas sama Mas Alphian. Mas Alphian aja pasarnya itu udah dimasukin album aja udah. Aduh buku album itu udah banyak. Setia dong Mas. Kira-kira pasarnya itu pakai wake up apa enggak? Aduh. Nah kalau Pak Ajis ini sama ya. Fansnya banyak ini. Asal jalan nama saya aja ke Jakarta. Masa kemarin ke Multitois ini yang tahu seluk-beluk Jakarta. Kalau nggak pakai yang majis. Waduh. Bapak bos bisa. Bisa banyak hampirnya gitu. Bisa anda ya guys ya. Yang terlalu dibawa serius. Nah ini hidup ini. Kita harus banyak smile. Supaya kita enjoy. Jangan serius mulu. Kaku kayaknya ya. Kalau kaku nanti cepet gejala komplikasi. Yang setelah. Otomatis penuhan dini. Ya nggak? Semba si muda. Wajahnya udah keriput. Kakek-kakek. Aduh nggak banget dah. Makanya banyakin smile. Banyakin ikhlas. Ya nggak? Supaya kita amat muda. Walaupun nanti usia misalnya sudah. Sudah senior. Usianya udah sangat senior. Tapi performa kita tetap semangat. Dan tetap muda. Jadi. Ini kota Pemalang kayaknya lagi padat merayap ini. Tapi tentu nggak seperti di Jakarta ya. Kemarin di Jakarta. Aduh. Aduh. Mas mau beli Batman itu. Mas mau beli toys Batman. Ini pengacetnya. Ampun. Ampun. Sepadat-padatnya di daerah. Jauh lebih padat di Jakarta. Padahal multi-tos tinggal muter doang. Tapi. Aku ambil satu jam. Nanti kita kesana lagi ya Pajis ya. Oke. Siap. Ntar ya. Kita kesana lagi tuh. Alfian kemarin kesana. Tapi nggak dishooting. Dia nggak mau. Alergi kamera. Alergi kamera dah pokoknya dia tuh. Demam panggung. Di mana di panggung demam begini. Demam dia. Kalau di panggung. Tapi coba kalau nggak di panggung. Waduh. Rayu sana-rayu sini dah. Nggak kliuk. 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 Komunisnya sudah tanggal. Nggak kliuk. Kota-kliuk juga rapi sih. Sukup rapi kotanya. Kota Kemalem. Pernataannya suku rapi. Jadi tidak ada Selonton. Ini di dalam kota. Tidak ada Selonton masuk. Sekarang ada mobil-mobil pribadi. Mobil-mobil pribadi ya. Tidak akan sesuai baik. Tidak ada. Bapak bos mantap. Ya yang penting. Kita enjoy selalu. Kita nanti jalan-jalan. Mungkin nanti kita ada ke. Wisata-wisata Jeperbos ini. Yang akan saya. Explore. Explore. Supaya guys. Nanti bisa berkunjung. Terutama di Waduk Malahayu. Di Waduk Malahayu. Nanti kita bisa makan ikan bakar. Di Waduk. Kita makan ikan bakar. Terutama kita naik prau. Naik prau. Wah. Kayaknya mantap banget. Kira-kira lu bisa renang gak bro? He? Bisa renang gak? Waduh. Renang ayo. Boleh sebelumnya nanti diprau. Kayak batu bos. Gua. Aduh. Itu Mas Alfian. Disiapin ya. Mas Alfian pake yang itu apa? Yang bebek-bebekan itu. Pelampung bebek. Iya. Terutama itu. Terutama Mas Alfian. Disiapin pelampung bebek kayaknya. Barangkali mau renang. Iya. Ini nanti di Pemalang ini makanan kesukaannya biasanya kalau Pemalang kulinernya itu belut. Pecak belut. Pecak belut yang tadi saya sudah sampaikan. Itu pesantannya pecak belut santeng. Mantap. Tapi kalau Papa bos gak suka pedas. Jadi pecak belutnya biasanya pesannya gak pedas. Waduh. Papa bos mah. Kalau makan pedas-pedas. Mulutnya ini udah kayak naga aja udah keluar. Gaaai. Keluar rapinya bro. Iya gak bro? Keluar rapinya bro. Keluar rapinya. Waduh. Rambutnya tambah jegrak ini nanti kalau. Mendingan gak usah pedas ya. Sedeng-sedeng aja. Ya. Jadi dinikmati. Nanti makannya. Nanti bro. Nanti kalau something gitu. Belutnya. Sutup. Ya guys. Nanti kalau mampir ke kota Pemalang. Mampir dah. Ke situ. Nyobain pecak belutnya. Ya sekali kita nanti ke Pemalang. Kalau malam-malam ya. Malam ke Pemalang. Terus nanti kita shoot. Apa aja yang ada di kota Pemalang ini. Di alu-nalu. Napa dimana. Wah ini jalannya kelihatannya udah galanggar ya bro. Mas Alfian kayaknya dari tadi diem aja nih. Saya awan gak? Kayaknya laper bos. Menti mulu. Dia mah memang. Aduh. Makannya banyak. Orangnya mah kecil. Urus. Makannya banyak. Makannya nanti kalau. Saya papa bos. Bulutnya kurang ya. Mas Alfian deh. Tapi kayaknya gak mau itu. Yang punya rumah makan kan. Makannya banyak. Lugi. Iya Yan. Oke. Inilah view. Pemalang. Kita merekati alun-alun. Pemalang ikhlas. Pemalang ikhlas. Orang-orangnya ikhlas. Insya Allah. Amin. 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 Tadi sudah liat kan. Tol menuju ke Pemalang. Keren kan. Itu dia. Mantap. Banyak. Sekarang banyak. Ini ya. Poster-poster. Yang namanya juga tahun politik tuh. Tahun-tahun politik ya. Banyak poster dimana-mana tuh. Mohon doa restu. Papa bos juga mohon doa restu nih. Mohon doa restu. Papa bos bukan mau nyalon. Tapi subscribe. Subscribe. Sama di like. Biar papa bos dibantu subscribe-nya. Supaya youtuber asli berbes ya. Asli tepatnya di Banjaratma. Di desa Banjaratma. Desa Banjaratma. Ya papa bos itu youtuber Banjaratma. Terutama warga Banjaratma ya. Saya minta bantu subscribe-nya. Supaya youtuber Banjaratma maju. Dan lebih kreatif. Oke guys. Oke nanti kita sampai alun-alun. Nanti mas bro tolong di syuting alun-alun pemalang. Ya. Supaya. Mantap kalau alun-alun pemalang tuh jauh dari keramaian. Panturan. Jauh dari keramaian Panturan. Jadi kita mau jalan-jalan itu. Santai mau bawa anak istri. Ya nggak apalagi kalau pas malam itu. Lalu lintas tidak begitu pandan. Kayaknya enak. Tuh ada patungnya tuh. Monumen. Monumen apa tuh? Monumen berjuang. Ya. Monumen berjuang. Bambu. Bambu runcing. Bambu runcing. Keren patungnya. Tuh ini. Ini view alun-alun pemalang tuh. Ya nggak tuh view alun pemalangnya. Tidik. Hijau ya bro. Asri. Asri banyak pohon-pohonnya nih adem tuh. Angku ada santai asik. Hijau banget lah run-lalungnya. Tuh. Run-lalungnya. Tuh yan tuh. Kukira begak-bebekan ya. Kukira pelambung begak-bebekan. Kalau ada mobil tuh. Tuh guys durian guys. Tuh guys. Mantep. Mantep tuh. Tuh buah durian. Tuh musjid. Ini ya. Musjid agungnya ya. Musjid agungnya. Oke guys. Sampai nanti ketemu di kantor ya. Sampai ketemu di kantor. Kita akan review. Tantung Sabang. Bapak Bos di Kemalang. Oke. See you. Waduh. Bos buat ketiduran ini. Tidurnya nyenyak banget nih bos. Giarin aja dah. Lanjut. Oke guys. Musik